teman-teman jangan lupa jalankan sumnya terlebih dulu disini sudah kelihatan ya start sama start kalau sudah teman-teman buka alamatnya di localhost.phpmyadmin terus di enter dia akan muncul berikutnya kita akan langsung bikin database nya teman-teman masuk ke bagian SQL terus ketik disini create database database ya saya kasih nama lastdcrude jadi kalau teman-teman punya inisial sendiri gitu atau mau bikin kayak db catetan db underscore catetan gitu gak apa-apa tapi biar karena saya bikin video tutorial jadi biar bareng sama tutorial yang lain aja saya kasih nama lastdcrude saya kirim terus teman-teman klik lagi disini lastdcrude terus disini langsung muncul untuk membuat tabel nah buat tabel karena yang kita bikin adalah catetan tabel catetan gitu jadi saya kasih nama langsung notes sesuai nama kebutuhannya terus untuk jumlah kolom kita bikin simple aja kita bikin dua kolomnya jadi dua itu berisi id yang kedua adalah catetan itu sendiri gitu kita langsung kirim nah disini kita harus menentukan kolomnya yang pertama tadi kan kita mau bikin id dia tetap integer angka kemudian jangan lupa kita geser disini teman-teman pilih yang ai auto increment jadi dia otomatis nambah 1, 2, 3 gitu kita gak perlu nambahin id secara manual gitu kita centang terus dia juga menjadi primary key untuk tabel ini kita kirim terus yang berikutnya tadi kan nama tabelnya notes ya jadi disini biar beda tadi pakai S disini note aja jadi setiap catetan gitu note teman-teman gunakan text aja jadi siapa tahu catetannya agak panjang jadi kita gak perlu khawatir tentang textnya berapa banyak gitu ya kita langsung pakai text kemudian teman-teman langsung klik simpan kalau kita klik disini last deck root maka disini kita langsung memiliki tabel satu tabel berisi tabel notes kalau tabel notes ini kita klik maka dari tabel notes nanti kalau ditambahkan catetannya muncul disini kalau teman-teman mau lihat struktur datanya teman-teman pilih arahkan ke menu struktur nah disitu kelihatan ada id dia angka dan dia juga primary key ada icon kunci disini terus disini ada di bagian extra itu auto increment jadi dia otomatis nambah satu-satu jadi nanti teman-teman ketika menambahkan data itu tinggal tambahkan di bagian catetannya aja gak perlu nge-set id nya untuk menambahkan data baru disini note nya text jadi kita bebas mau nulis apa aja oke untuk sampel yang pertama kita langsung untuk menambahkan data ya tadi kan kita dari jelajahi terus kemudian struktur disini langsung aja teman-teman masuk ke tambahkan tambahkan disini langsung berisi tentang berisi dua kolom ya berisi dengan dua field yang pertama adalah ini yang kedua adalah ini jadi kalau teman-teman memasukkan data disini terus langsung kirim maka dia cuma memasukkan satu catetan jadi misalkan disini saya kasih asdf di bagian note id nya tadi sudah auto increment jadi gak perlu ditambahkan lagi tinggal asdf aja terus teman-teman langsung klik aja kirim kalau di klik notes nah disini kita sudah punya satu data id nya sudah otomatis satu terus kemudian note nya asdf tadi kan kita gak nge-set id jadi tadi kalau kita menggunakan tambahkan beberapa kolom disini kan ada id note sebenarnya di bawahnya ada juga id note jadi misalkan asdf terus di bawah juga asdf teman-teman gunakan kirim yang ada disini yang paling bawah sendiri itu maka dua data di atas akan otomatis ditambahkan jadi seharusnya nanti datanya berjumlah tiga gitu sama yang tadi kita kirim kita klik lagi di notes nah disini kita punya asdf dua sama tiga gitu dan tadi itu kalau kita coba lagi gitu misalkan asdf disini asdf disini sebenarnya lanjutkan penambahan untuk tiga gitu nah kalau tiga disini otomatis nambah lagi tambah lagi empat mungkin disini coba kita tambahkan semua ya biar ada datanya nanti untuk sampel di rest api nya biar kelihatan kalau itu berupa list gitu kita kirim kita masuk ke notes nah disini kita sudah punya tujuh catatan dan mungkin itu aja untuk video kali ini saya irsad dari last day dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati